bosku di video kali ini saya akan bagikan video tutorial untuk cara pemotongan selingkas ya nah disini yang pertama ini kita potong dulu selingkasnya ngepas dengan karbu ya jangan kepanjangan, jangan juga kependekan nah kemudian untuk cara memotong selongsongannya ini ikutin terus videonya biar gak salah ya bosku nah yang pertama ini kita masukkan untuk tutup karbulatornya seperti ini kemudian kita paskan ke karbu seperti ini dan juga skep nah disini ya kelihatan dia kan di skep agak maju agak naik sedikit ya jadi dia terlalu ngepas disini posisinya tapi untuk selingkasnya itu sudah pas kita akan potong untuk bagian selongsongnya saja karena selingnya sudah dipaskan dari awal tadi untuk cara pemotongannya mudah sekali ini kita gunting dulu untuk karetnya untuk yang berwarna hitam kemudian kita engkol pakai tang ya seperti ini kita putar ke kiri karena dia nge-pair ya nge-pairnya itu putar ke kanan dan kita putar berlawanan seperti ini sampai di-pairnya itu muncul ya kemudian seperti ini seperti ini tinggal kita gerinda ya karena ini adalah baja tidak mungkin kalau kita battle dan kita gerinda saja sedikit saja jangan sampai nge-pol ya karena nanti kalau nge-pol bisa jadi selingnya bisa kena gerinda malah bisa putus nanti seperti ini jadi dia tidak putus ya cuma kita kasih lekukannya saja nah kemudian tinggal kita tarik pakai tang ya jadi dia sudah terlepas seperti ini cara mudah untuk potong selongsong pada selingkas nah kita masukkan untuk pembuktian bahwa ini benar-benar sudah terpasang ya nah seperti ini kita coba tes untuk ke karbulatornya apakah sudah pas atau enggak nah ini ya sudah pas itu buktinya seling gasnya itu pas dengan masuknya skep nah untuk langkah selanjutnya tinggal kita tali saja untuk di bagian selingnya untuk mengunci ke skepnya kita pakai benang jahit kita talikan tidak perlu besar-besar karena nanti biar bisa masuk tutupnya selanjutnya kita kasih lem G atau lem setan seperti ini kita tunggu bentar sampai kering tinggal kita pasangkan kembali komponennya seperti tutup karbu skep per dan lain-lain nah seperti ini tinggal kita pasangkan saja seperti semula nah untuk cara ini juga dijamin kuat ya untuk tali atau pengikat pada seling gasnya seperti ini untuk cara pasang skep karbulator saya kira kalian sudah bisa lah untuk cara memasangnya seperti ini kita tarik barnya kita masukkan ke dalam skep nah oke jika sudah selesai tinggal kita pasangkan kembali ke karbulatornya untuk pengetesan lebih lanjut seperti ini ya jadi pastikan seling gas ini tidak nekuk ya karena kalau nekuk dia kurang lancar memang ya nekuk tidak apa-apa asal jangan nekuk berlebihan juga nanti bisa menghambat selingnya ketika dia bergerak oke langsung aja kita ke pengetesannya ini ya tadi ya kita tes nah jadi dia sudah kontan dan mantep lah pokoknya selamat menikmati